Di video kali ini kita akan membahas cara membuat pixel art di Minecraft Bedrock dengan cepat di Android setelah update terbaru. Untuk caranya, tonton video ini hingga selesai. Pertama-tama kalian pergi ke setting, kemudian scroll ke bawah dan pilih menu storage. Lalu kalian ganti file storage location ke eksternal, kemudian kalian tekan OK. Kemudian pastikan kalian telah menginstall aplikasi Minecraft Pixel Art. Untuk link downloadnya sudah saya siapkan di deskripsi. Langsung saja buka aplikasinya. Bila muncul tampilan seperti ini, isi saja tahunnya sembarangan. Kemudian klik Import Image from Photo. Bila muncul permintaan seperti ini, klik saja izinkan. Kemudian kalian pilih gambar yang ingin kalian masukkan ke dalam Minecraft. Gambarnya bebas bisa apa saja. Entah itu screenshot dari game atau gambar dari internet. Sebagai contoh, disini saya akan memilih logo dari channel ini. Bila dirasa sudah cocok, tekan tombol jentang di kanan atas. Lalu klik Apply. Setelah itu, masukkan nama add-on kalian. Nama item yang digunakan untuk summon. Nama pembuat dan deskripsi sesuai dengan keinginan kalian. Sebagai contoh, saya akan mengisinya seperti ini. Jika dirasa sudah selesai, klik saja tombol Export to Add-on. Kemudian kalian juga bisa memilih untuk pixel artnya, ingin menghadap ke arah mana. Dan juga untuk posisinya, kalian bisa memilih vertical ataupun horizontal. Lalu kalian klik OK. Setelah itu, kalian klik saja tombol Open Minecraft. Maka otomatis aplikasi ini akan mengimpor secara langsung ke Minecraft. Jika sudah selesai mengimpor, pilih word yang akan kita pasang pixel artnya. Lalu, langsung saja kita klik tombol Edit Word. Pastikan kalian telah mengaktifkan mode eksperimen. Langsung saja kita pasang resource tag dan behavior tag-nya. Jika sudah terpesan, langsung saja kita buka word-nya. Jika sudah terbuka seperti ini, langsung saja kita cari item dari pixel art yang kita buat tadi. Untuk memunculkan pixel art yang telah kalian buat, langsung saja kita taruh block-nya di tempat yang kalian inginkan. Otomatis akan menjadi seperti ini. Setelah itu, kalian dapat menikmati pixel art buatan kalian. Kalian juga bisa menggunakan pixel art ini untuk pamer atau yang lainnya. Atau kalian juga bisa membuat konten pixel art seperti yang saya buat tadi. Namun, kekurangan dari cara ini adalah cara ini menggunakan behavior pack, karena cara lama sudah tidak bisa lagi. Semenjak update terbaru, perlu diingat bahwa cara ini bisa untuk semua versi Minecraft terbaru, dan juga bisa untuk semua versi Android. Jika kalian ingin menambahkan pixel art lebih baik lagi, cukup ulangi langkah-langkah sebelumnya, dan kalian bebas bisa memasukkan gambar apa saja yang kalian mau. Baik, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.